allahwakbar bangun bangun allahwakbar kamu gak punya ajak kamu dengar disini ada praktek perdukunan jual jual obat harus bertanggung ubat Life bagi bagi anak beginai coba kalian gantung Hei bar Eh Lu ngapain pegang-pegang dulu Eh Di eh 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 itu dia membakar dupa oke kamu pegang-pegang eh eh sihirnya kuat saya tahu tempat kamu itu bahwa santri kamu pulang bapak pulang daripada kamu nanti di sini saya sikat pakai ini kamu nanti berani kamu saya cuman nggak mau ngotor di tempat ini aja kalau memang mau ribut nanti malam mau nggak usah ngasih contoh yang nggak bagus kamu nanti malu di depan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad madinin nurizati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammadin Surah Al-Fatihah Allahumma salim wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Zati Wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim eh dosa kemana-mana bebaskan penglihatan kami nanti kamu kena jurang mati Allahumma salim wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Zati Wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim ngomong apa sampean mas? risik dia sampean sadar kok sampean udah sadar-sadar gulak balik terus sadar sampean mas eh ada yang datang siapa sampean? siapa sampean? sembuhin? ha? sembuhin? buruk sembuhin 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 sama sampean sendiri ha? sampean siapa? . siapa? siapa? sampaian? siapa? sampean kenapa datang kemari kenapa ini? tanya sama-sama santri sampean siapa ini? kenapa? kau bimbing ahin nesekan wuuhhh sembuhin sampean kalo bisa Nah gitu dong tanya sama sensor pen kenapa ini kelakuan-kelakuan murid sampean kurang aja ini mudah sampean kan eh nggak usah musrik-musrik sampean ini mudah sampean ini mudah sampean kurang ajar udah sampean tuh tapi gurunya emang kayak gini sih udah aneh Oh semuanya sembuhin 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 sama gurumu kalau bisa Hai sabar-sabar hai hai eh kenapa siudin 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 tampo raimu kurang ajar siudin siudin ngomong yang sudah membakar dupa Oh jadi banyak hal-hal eh musrak musrik musrak musrik nanya yang sopan musampen ngerti agama kok Mas lu ngebuang ini emang sopan ini mau disampaian kurang ajar mau disampaian nih ada guruku ada tapi yuk yang sopan tuh Mas kalau kalau manggil seseorang tuh yuk yang sopan aku ini ya Ifahni ya santri-santriku Oh ini jadi penjenengan semua ini berarti sampean yang lu gasin kesini ya aku dengar sini ada musrikan musrik musrik apa hanya yang musrik om disini tempat riadohnya abah kok mana kurungan lagi riadoh ada lagi tirakat enggak bisa diganggu ini muridnya kenapa sampean Mas ada abahku ada lagi rukiah eh lagi rukiah lagi riadoh tirakat ini sampean aslinya dari mana aku mau ketemu gurumu aku enggak ada urusan ya gimana ya buruku lagi enggak bisa diganggu Mas abah itu lagi riadoh dulu sebentar tadi abis ngabisin ini murid-murid sampeannya abis dikasih pelajaran sama abah yuk datang-datang ndak 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 ada sopan santunya nah ini dapain tapi yuk ndak aneh sih ya burunya kayak gini tuh temen gua dapain tadi yuk tanya sendiri orangnya ada koninya sama saya yuk tanya sama temen sampean itu kenapa hati-hati pake banyak sihir disini pake eh? eh oh ahli sihir dibantu dengan jin ahli sihir dibantu jin raimu kaya jin tuh sampaikan gurumu ya aku ini ulama besar yang aku dengar nih gurumu ini musrik sampean bisa bilang musrik dari mana? bah ya i pak ya i siapa nama sampean? ya i fahmi kaya fahmi sampean ngomong musrik guruku tuh dari mana musriknya? sampean bisa lihat sendiri apa musriknya? oh itu cuman media-media semua siangin kurumu suruh belajar sama abu kenapa harus belajar sama sampean? emang sampean bisa apa mas? sampean emang bisa apa? sampai abu aku suruh belajar sama sampean? apa enggak kebalik sampean yang belajar sama abu aku? eh yuk cahit ya ku tenanan om budi sampean aja udah kaya gitu kalo enggak tatahan bisa mati mereka masuk jurang sana tuh sabar tuh mas sampein sini tamu loh masa tamu senesu sampein kan ngerti agama sampein sampein juga banyak astagfirullah astagfirullah Allah Allah bangun hei bangun 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 ayuu ah ayuu ayuu الأمر punya adab kamu katanya kamu orang-orang yang beragama kamu itu katanya orang-orang yang beragama tapi sifat kamu kayak binatang begitu ini kiai pahmi masa kiai kelakwanya kayak begitu wajib membasmi kemusrikan siapa yang musrik? siapa? saya musrik musrik yang bagaimana maksudnya? eh jangan pegang pegang kamu kelakwanya ajarannya kayak gini nih harus dibasmi apa kejadiannya? aku dengar disini ada praktik perdukunan Hai wajah obat Hai obat kok berdukunan obat itu herbal obat itu ya obat-obatan herbal eh lu ngapain pegang-pegang lu eh 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 diam eh 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 itu dia Hai sihirnya kuat pake yang kuat sihir kuat sihir kuat dia wanya aku ah 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 jaringan itu siapa eh jaringan itu siapa bersama itu mau apa kesini itu aku membahas mie kemusyrikan sini yang musyrikan Bagaimana praktek perdukunan selagi sentuh lagi pecahin kepala kamu semua ini paham kamu saya tahu panjangnya tuh seorang perukiah juga sama itu sama kayak saya herbal tapi Pajadingan itu iri dengki sama saya makanya mau gangguin tempat saya yang juruh mereka-mereka ini kan kamu kan ya eh ya intinya gini loh enggak usah merasa paling syarih enggak usah merasa paling benar sendiri beneran itu hanya milik Allah kalau sama-sama di bidang rukiah yang sama gitu saya tuh tahu kok apa kegiatan orang ini saya tahu apa Jangan itu sama seorang perukiah juga disampaikan itu sama-sama perukiah tapi sampai itu pengen menjatuhkan orang lain perukiah itu membersihkan hati lah hatimu sendiri kotor begitu kok gitu loh enggak usah sombong saya tahu tempat kamu itu bahwa santri kamu pulang buah pulang daripada kamu nanti di sini apa saya sikat pakai ini kamu nanti kamu saya cuma enggak mau ngotor di tempat ini aja kalau memang mau ribut nanti malam mau nggak kalau nggak usah malam sini aja usah ngasih contoh yang enggak bagus kamu nanti malu di depan anak-anak-anakmu kamu ngotor di tempat saya ini kamu eh pulang kamu pulang pulang gak usah gangguin saya daripada tak sikat nanti kamu kita minumin madu dulu ya ini madunya madu itu obat yang dianjurkan baginda Rasulullah inga ingih pergi dia kamu pikir kamu merasa paling benar sendiri sama-sama perukiah kok Allah wakbar orang muda lapa kayak gitu itu atap sehat enggak apa-apa kenapa tadi tangannya berdarah itu tangannya tangannya berdarah loh tangannya berdarah itulah tangannya aduh 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 ya Allah astagfirullah Allah masalah Muhammad cimulid dulu hmm tapi ketahuan sekarang bahwa ternyata di dibalik wahabi yang nyerang kita dibalik pesulap yang terus ngefitnah saya ternyata dibelakangnya ada seorang perukiah tapi perukiah ini perukiah wahabi yang intinya ya kalah tenar lah intinya hatinya kotor lah aduh perukiah itu membersihkan hati lah dia sendiri hatinya kotor iri dengkih sebenarnya kan tinggal tampilkan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan nanti toh masyarakat yang menilai sendiri kok membitah-bitahkan mensirik-sirikan mengkabir-kabirkan apa yang saya lakukan itu kan luar biasa astagfirullah ya kalau memang orang itu kan kalau dari awal sudah kelihatan sih memang kalau memang dia mau gak percaya dengan perukiah gak percaya dengan semua ilmu hikmah kenapa dia berteman dengan ini tadi perukiah wahabi tadi ternyata memang ya temannya gitu sekongkol itu muridnya ya iya murid-muridnya ya bisa menistirahat dulu katanya sini dulu astagfirullahaladzim 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 innallah farahim lakala wala kuwata illa billahi na'liladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku semuanya subscriber lover di manapun berada semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah dan selalu bertambah bisa untuk beribadah bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah dan warga panjil dengan semuanya sakinah mawadah warahmah mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha amin ya robbal alamin alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi bertetap muka semoga kita bisa doa-doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saya berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk panjangnya semuanya selalu bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga menjauh segala larang-larangannya yang kedua salawat wa ta'ala semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah membawa kita dari alam yang gelap kulita menuju alam yang terang-terang amin yang ketiga jangan sampai kita turhaka terhadap orang tua karena apabila kita turhaka atau menyakiti hatinya maka hidup kita pasti akan sengsara tapi kalau kita bisa membuat hati orang tua bahagia maka hidup kita akan bahagia dunia dan neherat amin rupal alamin walaupun banyak yang mengatakan video saya settingan dan lain sebagainya cuman saya saya tidak pernah menghiraukan karena saya melakukan semuanya sesuai dengan apa yang saya alami dan saya hadapi memang kalau orang tidak di jalan yang seperti saya ya tidak tahu gitu karena memang dunianya berbeda dunia tidak sama yang dilakukan tidak sama ya sama seorang petani dengan seorang guru ya berbeda yang montir dengan yang tukang tentu kegiatannya dunianya berbeda ya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing dengan dunianya masing-masing sebenarnya yang penting sebenarnya adalah tidak saling mencaci dan tidak saling menghina dan yang lebih penting lagi kita sendiri adalah fokus dengan apa yang kita lakukan sebenarnya yang terpenting adalah kita ini fokus dengan apa yang kita kerjakan nanti pasti kita akan mendapatkan hasil disitu jangan mencelah-mencelah gitu maksudnya jadi fokus saja dengan apa yang yang kita lakukan saat ini jangan ketika kita disini pengennya di sana kita andai sana pengennya andai sini dan lebih penting lagi kefokusan di dalam diri kita ini jangan sampai kita itu mudah sekali terombang-ambing dengan hujatan hinaan atau baperan dengan omongan orang seperti itu kita harus tetap fokus dengan apa yang kita lakukan dan jangan terpengaruh dengan omongan orang seperti itu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al-sidhina Muhammad jadi saya punya cerita kemarin itu gitu ada orang yang datang tempat saya beliau itu intinya pengen mondok gitu tapi juga pengen menikah karena sudah ditanyain orang tuanya tapi juga pengen punya uang karena tidak punya uang jadi berbicara ngalor ngidul gitu akhirnya saya jawab sudah tidak usah ngomong ngalor ngidul sekarang cukup fokus saja satu apa yang kamu mau lakukan kalau kamu menikah ya sudah menikah tidak usah mikir tidak punya uang atau kamu tidak punya ilmu kalau kamu menikah kamu fokus dari situ nanti Allah akan memberikan rezeki untuk kamu dan kamu nanti pasti punya ilmu kalau kamu ingin bekerja ya sudah kamu bekerja nanti kalau kamu fokus bekerja kamu punya uang pasti wanita itu akan mencari kamu gitu atau kalau kamu itu fokus mau ngaji mau nyanti ya sudah kamu nyantri jangan pacaran jangan mikirin cari uang nanti kalau kamu nyantri benar-benar kamu punya ilmu kamu nanti pasti punya punya rezeki punya uang pasti kamu nanti punya istri jadi fokus saja dulu jangan oh cuma mincela mincela gitu loh maksud saya jangan kebawa ini kebawa itu jadi fokus gitu loh gitu loh aku tuh ngandangnya aku sih menuhi kusing fokus kus gitu fokus dengan apa yang kita kerjakan gitu fokus dengan apa yang kita lakukan fokus dengan diri kita saat ini gak usah mikir sana mikir sini pengen begana pengen begini gitu nanti malah pikiran kita pusing gitu loh jadi kalau kita fokus itu enak itu dengan satu tujuan setika kita fokus dengan satu kebaikan Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya itu pentingnya kita itu fokus punya komitmen dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan gak usah mikirin ini dan itu kalau kita fokus nih satu istri kita sayang itu nanti insya Allah kita punya istri lagi secanda enggak lah maksudnya kita fokus dalam hal satu pekerjaan ini nanti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang penting fokus dalam satu kebaikan oke dan untuk semua saudara-saudaraku ya monggo yang mau pesan medianya kalau pesan kalau buntet nanti khusus hari ini saya kasih hadiah berupa batu yang tadi bikin orang linglung itu ya jadi siapapun yang beli kol buntet akan saya kasih hadiah batu muntah besi ini batu ini bukan sembarang batu ini batu muntah besi dulu ada kisah ya di youtube itu real itu yang orang ditembak gak mempan itu ya batunya sama kalau khasiatnya gak tahu karena yang memberikan khasiat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas saya hanya menjual medianya saja dan hasilnya semuanya saya pasakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mau beli sorban seperti ini ya silahkan ya ini saya kasih promo ya saya kasih promo khusus sorban hijau ini saya kasih promo hanya harga 1 juta saja sorban hijau promo khusus hari ini ya atau yang beli kolbuntet lah saya kasih bonus dua-duanya inilah batu batu yang beli kolbuntet ya ini para batu ini harganya 10 ya sama sorban sama saya kasih bonus 2 ini 2 media ini mehong sekali mahal sekali ini saya kasih hadiah batu muntah besi sama sorban hijau terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah melihat tayangan saya jangan lupa subscribe channel youtube bahdin saridin jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol merah-merahnya ajak teman-temannya saudaranya dan juga jangan lupa tinggalkan komentar karena komentar sebenarnya sangat mendukung saya apalagi subscribe-nya dan monggoh yang mau pesan cepat sekarang ya hanya saya kasih waktu satu hari ini aja nanti dapat bonus 2 media yang beli kolbuntet dapat kalung muntah besi sepasang sama sorban saya matur suun setuduran selawas 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati